Aku tahu makanan khas Banyumas, Mendoan, bersama Ustada Ema. Apersepsi tentang Mendoan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi anak soleh soleha Bagaimana kabarnya anak soleh soleha semua? Semoga anak soleh soleha selalu dalam lindungan Allah Selalu surya dan pastinya sudah siap untuk bermain dan belajar online Bersama Ustada Emi dan juga Ustada Ema Serta ayah dan bunda di rumah Minggu lalu kita sudah mengenal tema Aku Cinta Indonesia Yaitu mengenal bendera merah putih dan juga lambang negara Indonesia Yaitu Garuda Pancasila Hari ini kita akan mengenal tentang budaya Banyumas Enak soleh soleha Ada yang tahu makanan khas dari Banyumas? Ustada Ema tahu? Apa ya? Ayo bantu Ustada untuk menjawabnya Makanan ini terbuat dari kedelai Kemudian cara memasaknya dengan digoreng menggunakan minyak Dan juga dicampur adonan tepung Kemudian irisan daun bawang Ayo siapa yang tahu? Rasanya juga enak Ustada Emi Sobat-sobat Ya makanan khas Banyumas ini adalah Mendoan Oke anak soleh soleha Untuk lebih mengenal tentang makanan khas Banyumas Mendoan Yuk kita lihat videonya bersama-sama Ayo Anak soleh soleha Kota Purwokerto dan Banyumas Sangat terkenal dengan makanan khasnya Yaitu tempe Mendoan Tempe Mendoan Digoreng dengan adonan tepung terigu dan juga daun bawang Rasanya enak loh Anak soleh soleha Siapa yang tahu bahan dasar dari tempe Mendoan Ya benar sekali Bahan dasarnya adalah kedelai Selain kedelai Juga Ada ragi Ini adalah proses pembuatan tempe Mendoan Kedelai yang sudah diberi ragi Kemudian dicetak Menggunakan alat pencetak Lalu dibungkus menggunakan daun pisang Setelah itu disimpan selama dua hari Yang disebut sebagai proses fragmentasi Nah Mendoannya sudah siap dipasarkan Bisa dibeli di pasar-pasar Atau toko terdekat di Purwokerto dan Banyumas Yang tadi video tentang Mendoan Untuk kegiatan hari ini Marilah kita awali dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kemudian dilanjutkan dengan membaca zikir pagi Muroja'ah surat al-lahat Kemudian menirukan surat al-nasar ayat 2 Dan menyebutkan nama orang tua Nabi Muhammad s.a.w.a.w. Dengan membuka link Untuk kegiatan tema Tentang budaya Banyumas Kegiatan yang pertama Anak Soleh-Soleh Gerak lagu Nyewangi Ibu Yang kedua Menghubungkan Kata dengan gambarnya Wah pasti seru sekali ya Kegiatannya Usada Emi Iya anak Soleh-Soleh Pasti kegiatan hari ini seru dan menyenangkan Oke anak Soleh-Soleh Tetap semangat ya Untuk bermain dan belajar Bersama Usada Dan juga ayah dan bunda Di rumah Oke kita ikuti kegiatannya Bersama-sama Ayo anak Soleh-Soleh Kegiatan yang pertama Gerak lagu Nyewangi Ibu Atau Membantu Ibu Anak Soleh-Soleh Bisa membuka link ya Kemudian menirukan Gerak lagu Nyewangi Ibu Pasti senang sekali Kegiatan yang kedua Menghubungkan kata Dengan gambarnya Sebelum kegiatan Membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Sudah punya kata Kedelai Dan gambar Kedelai Yuk kita cari huruf vokal Pada kata Kedelai Yang mana coba Anak Soleh-Soleh Ya benar Ya benar sekali Ini ada huruf vokal E E A I Hebat Sekarang Kita hubungkan ya Kata kedelai Dan gambarnya Dengan menggunakan Spidol Pelan-pelan saja Kita hubungkan garis lurusnya Pelan-pelan saja Anak Soleh-Soleha Pasti bisa Selanjutnya Ustada Punya kata Ragi Dan gambar Ragi Ayo Kita cari Huruf vokal Pada kata Ragi Ya benar sekali Huruf A Dan huruf I Sekarang Kita hubungkan Garis zigzag Menggunakan Spidol Kata Ragi Menuju Gambar Ragi Pelan-pelan saja Kita mulai dari sini Kita tebalkan Garis zigzagnya Pasti bisa Ustada Sudah hampir selesai Kita tebalkan Alhamdulillah Sudah selesai Menebalkan Garis zigzagnya Yang terakhir Ustada Punya kata Daun pisang Dan Gambar Daun pisang Yuk Kita cari Huruf vokalnya Pada kata Daun pisang Yang mana ya? Iya Hebat sekali Ada huruf vokal Ada huruf vokal U I Dan A Sekarang Kita tebalkan Garis bergelombangnya Menggunakan Spidol Dari kata Daun pisang Menuju Gambar Daun pisang Dari sini Anak soleh-soleha Kita tebalkan Pasti bisa Pelan-pelan Sayalah Ustada Sudah selesai Menebalkan Garis lurus Garis zigzag Dan Garis Bergelombang Selesai kegiatan Membaca Hamdalah Alhamdulillah Hiropil Alamin Demikian tadi Untuk kegiatan Hari ini Ustada tunggu Foto Dan video Kegiatan Anak soleh-soleha Di grup kelas Selesai kegiatan Membaca Hamdalah Alhamdulillah Hiropil Alamin Dilanjutkan Dengan membaca Sikir Petang Hari Pesan Ustada Aku cinta Budaya Banyumat Apa anak soleh-soleha Pesan Ustada Aku cinta Budaya Banyumat Terima kasih Wassalamualaikum Maturnuun Kadun Terima kasih.